Pada soal ini, kita diminta untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan metode memfaktorkan. Nah, untuk mekerjakan soal ini, untuk cara pemfaktoran, maka kita bisa membuat dua kurung di sini, disama dengan 0. Nah, karena di sini x kuadrat, maka x-nya kita taruh di sini dan di sini. Lalu kita lihat di sini, di sini adalah min 4, berapa angka yang jika dikalikan hasilnya. Ini adalah min 4, dan jika dijumlakan, nah ini koefisien dari x, atau nilainya adalah min 3. Maka, angkanya yaitu min 4 dan plus 1. Mengapa demikian? Jika min 1 dikalikan dengan min 4, nilainya adalah min 4 di sini. Nah, lalu jika dijumlakan, plus 1 ditambah dengan min 4, nilainya adalah min 3 di koefisien x. Maka, kita bisa tahu akar-akar dari persamaannya, yaitu di sini kan x plus 1 sama dengan 0. Maka, kita dapatkan x satunya sama dengan, nah ini plus 1 pindah ruas ke kanan menjadi min 1. Atau tandanya kita ubah dari plus menjadi minus. Dan nilai x2-nya, nah di sini kita bisa lihat, sama dengan, nah ini min 4 pindah ruas ke kanan menjadi plus 4. Atau kita ubah dari min menjadi plus, maka x2-nya adalah plus 4. Nah, maka akar-akar dari persamaan kuadratnya yaitu, yang pertama x-nya sama dengan min 1, dan yang kedua x-nya sama dengan 4. Sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa di soal berikutnya. Terima kasih.